Sosok Ratu Adel, tapi jiwanya seorang ksatria, orang yang sama, seorang ksatria. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim! Terima kasih telah menonton! 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 Yang akan memimpin di Nusantara, di Indonesia tercinta ini. Yang akan menjadikan Nusantara ini menjadi makmur kemah ripah lojinawe. Alhamdulillah. Dan yang akan memimpin dan yang akan membuat kemakmuran, kedamaian, dan yang akan membawa keadilan di suatu masa. Nah, nanti kalau sudah waktunya, sesosok ksatria peningit adalah sesosok ksatria yang diberikan amanah. Yang sudah ditunggu-tunggu seorang, orang spiritual di Jawa ini. Oh, begitu ya Mbak? Benar sekali. Banyak ditunggu oleh para spiritual, para manusia yang ada di Nusantara ini. Benar sekali. Yang sekarang diperbincangkan pada orang-orang modern, seorang spiritual. yang sangat ditunggu-tunggu kemanculannya beliau. Kedatangan beliau yang akan memakmuran di Nusantara ini. Iya, jadi informasi atau ramalan dari para leluhur itu memang benar ya Mbak ya? Nanti akan ada sosok satropi peningit yang akan ada di Nusantara ini, membawa kejayaan Nusantara. Betul berarti Mbak ya? Benar sekali. Alhamdulillah. Sudah ada yang meramalkan di zaman dahulu Raja Jayabaya. Iya, iya. Pada suatu masa, akan datang seseorang, sesosok beliau, kejiwa kesatria, yang disembunyikan, akan memimpin di Nusantara ini. Sudah ada yang akan membawa kemakmuran, keadilan, akan menjadikan suri tauladan yang baik, akan menjadikan dini Nusantara ini, menjadi negara yang kebaharif bahwa Cinawe. Alhamdulillah, akan menjadikan negara dini Nusantara ini, menjadi dunia yang akan digagumi oleh seluruh dunia, kemakmurannya, kedamaiannya, ketenangannya. Dan suatu masa nanti, suatu negeri pun juga akan berpindah di Indonesia. Oh, seperti itu ya Mbak ya? Iya, karena di Nusantara ini. Kalau dari luar, dia lihat adalah negara yang tenang, negara yang gemari palo Cinawe, negara yang makmur, ayem, tentram. Iya, tadi Jendengan mengatakan suatu masa, suatu masa ya Mbak Arya, itu masa itu dari zaman sekarang ini, atau tahun sekarang ini, masih lama enggak itu Mbak Arya itu? Sudah dimulai. Sudah dimulai. Karena beliau, sesosok satrio biningit, kesatria, jiwa yang kesatria, yang akan selalu disembunyikan. Sudah terlahir, yang berupa sosok wanita, yaitu Ratu Adil, sesosok wanita, cantik, mongil, dan nantinya akan menjadi tumbuh dewasa, dan nantinya akan memimpin dinus Wantara ini. Yang adil, yang bisa dibuat suri tauladan, yang bisa dibuat panutan, karena hanya si Ratu Adil yang bisa, yang mampu diberikan amanah dinus Wantara ini. Di suatu masa, yaitu masa, akhir zaman. Iya, mohon maaf Mbak Arya, Jendengan tadi menyampaikan sosok kesatria, tapi juga sosok Ratu Adil itu maksudnya seperti apa Mbak? Bisa dijelaskan? Sosok Ratu Adil, tapi jiwanya seorang kesatria. Orang yang sama, seorang wanita, yang tubuhnya, jiwanya, yang tirasuki, kesatria, kesatria, peningin. Oh, maksud Anda berarti itu Satrio Peninggit sama Ratu Adil itu? Sama. Oh, sama. Iya. Satrio Peninggit. Satu orang maksudnya gitu? Satu orang. Oh, satu orang. Satrio Peninggit. Yang masuk ke dalam jasadnya Ratu Adil, yang akan memimpin dinus Wantara ini. Yang akan menjadikan dinus Wantara ini damai, tenang, makmur. Karena di suatu masa nanti, akan ada kemerosotan moral, banyak sekali berzinaan, orang yang berkuasa, banyak yang dolem, banyak yang korupsi, yang tidak amanah, dan banyak sekali berzinaan riba. Saling bunuh-membunuh. Saling membuat kekacauan dinus Wantara ini. Jadi Allah mendatakan seseorang kesatria yang masih disembunyikan dan yang akan disembunyikan di dalam jasad seorang wanita. Oh, seperti itu. Benar sekali. Yaitu bisa disebut dengan seorang Ratu Adil. yang akan mengadili, yang akan memimpin, yang akan mesejahterakan rakyat di negara Nusantara atau Indonesia tercinta ini. Subhanallah. Oh, jadi sosok beliau itu? Iya. Ratu Adil itu perempuan? Benar sekali. Dan beliau sekarang sudah lahir. Subhanallah. Sudah lahir sekarang? Benar sekali. Tidak akan lama lagi beliau akan bertugas dan yang akan ditugaskan nantinya. Karena di suatu masa nantinya atau sekarang pun banyak sekali huru-hara pencana-pencana alam di Nusantara ini. Mbak Arya, mohon maaf. Ini kan kalau sepengetahuan kami sebagai orang awam, itu kan juga ada sosok pemimpin akhir zaman yang disebut dengan Imam Al-Mahdi yang juga akan membawa kejayaan. Kejayaan itu sama enggak, maksudnya beliau Imam Al-Mahdi dengan Satropi Nengit ini sama enggak itu? Sama atau beda ini, Mbak Arya? Seorang Ratu Adil masih ada darah dan yang akan meneruskan perjuangannya, Yom Al-Mahdi. Oh, seperti itu. Benar. Berarti masih keturunannya? Ya, masih ada darah. Ya, kalau dari masa kepemimpinannya ini satu masa atau beda ini, Mbak Arya? Beda. Duluan Imam Al-Mahdi, baru Ratu Adil. Ya, ya, ya. Seperti seorang kesatria yang disembunyikan, ya, Mbak Arya? Ya, yang disembunyikan di jasad manusia, seorang wanita, yaitu bisa disebut dengan Ratu Adil. Ya, ya. Ratu Adil adalah cuman gelar. Satrio Biningit juga gelar. Ya. Itu bukan nama asli. Karena gelarnya orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah itu tidak hanya satu, tapi banyak. Karena itu termasuk di dalam jasad tubuhnya Ratu Adil adalah seorang Rijal Allah. Subhanallah. Lelakinya Allah. Subhanallah. yang akan diberikan tugas yang mengembangkan amanah, yang diperintahkan untuk bisa mengayomi, bisa menenamkan, bisa memberikan taulah dan contoh yang baik, bisa memberikan keadilan di suatu saat nanti. Iya, iya. Dan nantinya akan membuat kota yang sangat besar sekali, istana yang sangat megah, dan yang akan termegah di dunia nantinya, di suantara ini. Subhanallah. Yang sudah dipilihkan tanah dari dana moyang atau dari lelugur-leugur terdahulu. Karena didampingi oleh sesosok beliau dari lelugur-leugur atau raja-raja terdahulu. Subhanallah. Yang meneruskan perjuangan beliau, yaitu raja-raja terdahulu, yang menentamkan, yang menyajeterakan di zaman dahulu, di nuswantara ini. Subhanallah. Yang telah mengusir, yang dulunya dijajah, orang-orang luar. Dan sekarang, dan apabila ada seseorang dari luar negeri yang mau masuk atau menghancurkan di Indonesia, tidak akan bisa karena terlindungi oleh lelugur-leugur daului. Tidak mudah. Berarti, sosok satropi nengit itu nanti yang mendampingi para lelugur-leugur gitu, Pak? Benar sekali. Karena masih keturunan darah-darah biru. Masih keturunan dari raja-raja terdahulu. Raja-raja yang jiwanya, jiwa kesatria. Jiwa yang pejuang. Untuk membela di nusantara ini. Tanah-tanah swantara ini. Subhanallah. Tadi Janengan juga mengatakan, Pak. Akan berdiri kerajaan besar di nusantara itu masuknya seperti apa, Pak? Benar sekali. Di suatu saat nanti, kalau tiba waktunya, akan didirikan istana megah di nusantara ini. Di daerah Kalimantan. Karena suatu saat nanti, kota sekarang akan padat penduduk. Banyak polosi-polosi. Lagi buruk. Dan nantinya di sana akan menjadi istana yang megah. dan yang akan memimpin bisa menjadi suar sampai ke dunia. Sampai ke dunia? Maksudnya... Benar sekali. Oh, wilayahnya Satriopi Ningit itu terkenal sampai ke dunia gitu? Maksudnya. Benar sekali. Nantinya juga akan terkenal sampai ke dunia. Ada sesosok wanita yaitu si Ratu Adil. Jiwa Kesatria. Bukan hanya di Indonesia, tapi dikenal seluruh dunia. Subhanallah. Sesosok Ratu Adil. Jiwa Kesatria. yang jujur, yang adil. Berarti, sesosok beliau itu nanti akan memimpin Nusantara ini sampai menjadi mercusur dunia gitu ya, Mbak? Benar sekali. Subhanallah. Nantinya akan berkuasa sampai segala penjuru dunia. Bisa diceritakan, Mbak? Bentuk keadilan beliau waktu saat memerintah itu mungkin jenengan tahu dan boleh disampaikan ke kami untuk pelajaran buat kami. Ya. Kenapa beliau ditugaskan untuk mengadili seseorang? Karena di suatu saat nanti ada dan banyak sekali seseorang penguasa punya kedudukan di negara. Banyak sekali yang dolem, tidak amanah. Banyak yang menindas masyarakat kecil dan tidak memberikan hak-hak fakir miskin. dan mementingkan dirinya sendiri, memperkaya dirinya sendiri. Banyak sekali yang mengutamakan dirinya sendiri untuk memulai nafsunya sendiri, kesemangannya sendiri. Tidak butuh masyarakat. Banyak sekali nantinya akan tertindas masyarakat Indonesia ini. Ya, mohon maaf mbak. Kemampuan apa mbak yang dimiliki oleh sosok ratu adil itu nanti untuk membawa keadilan di masa kejayaannya nanti itu? Beliau sangat sakti. Beliau mengetahui di masa depan atau masa yang akan datang. Subhanallah. Punya mata batin yang kuat. bukan hanya meramal, tapi melihat langsung bisa tembus apa yang diinginkan. Jadi apabila ada seseorang, sang penguasa yang dolem atau korupsi, tidak harus ketemu orangnya. Langsung bisa terlihat dengan jelas. Subhanallah. Dengan terlihat dengan jelas dengan mata rohani. Jadi beliau punya kemampuan seperti itu? Benar sekali. Subhanallah. Karena punya ilmu latu. Ilmu yang diberikan sama Allah langsung. Subhanallah. Karena hanya beliau di akhir zaman yang diberikan amanah. Yang sanggup diberikan amanah. Karena banyak sekali di akhir zaman ini yang sanggup diberikan amanah. malah justru membuat kekacauan-kekacauan dan mengisaharakan umat atau rakyat Indonesia ini. terus yang juga ingin kami tahu ini, Mbak Arya. Sosok beliau nanti kan akan membawa kemajuan pesat. apakah sosok beliau ini memang dan semua itu kan butuh model yang banyak. Apa sosok beliau ini caranya gimana untuk mewujudkan semua semua itu, Mbak? untuk mewujudkan kemakmuran ini. kalau memang Allah sudah kehendak, itu sangat mudah. Karena beliau sudah diampingi atau diarahkan dari dana moyang atau leluhur. Diarahkan untuk caranya berjuang karena di dalam tubuhnya juga orang-orang terdahulu pernah berjuang jiwa pesatria untuk cara menghadapi seorang di akhir zaman beliau sudah tahu. Karena otomatis karena ilmu yang diberikan sama Allah otomatis dengan ilmunya Allah yaitu ilmu laduni. Bisa dikatakan dengan orang sekarang ilmu laduni. Cahaya masuk dalam tubuhnya dan mengetahui sebelum tiba saatnya. Dan suatu masa nanti waktunya tiba. Di suatu masa yang sangat krisis banyak sekali sang penguasa tidak adil banyak sekali penguasa yang dolem-dolem dan menindas masyarakat fakir miskin dan melancarkan anak yatim. Dan nantinya beliau ditugaskan sama Allah didantangkan untuk bisa menyejastrakan di negara atau rakyat di Indonesia antara ini. Dan nanti yang akan memimpin dini suantara ini yang akan memberikan kemakmuran nantinya suatu saat nanti kedatangan beliau yang menjadi suri taulah dan akan membawa keberkahan karena kedatangan beliau adalah suatu adalah suatu cahaya yang memberikan ketenteraman kedamaian dan nantinya semua dini suantara ini akan menjadi kaya raya semua hidup damai tenang apabila beliau sang ratu adil memimpin dini suantara ini karena semua terjamin ya maksud saya seperti itu mbak jadi untuk membangun sebuah negara atau kerajaan yang besar itu kan butuh anggaran yang banyak seperti itu maksud saya dari mana sumbernya itu beliau itu sangat mudah sekali karena beliau adalah yang termasuk mewarisi harta-harta dari nenek boyang raja-raja terdahulu yang masih dalam keadaan tersimpan yang masih dalam keadaan goib yang akan diberikan kepada satrio piningit atau ratu adil yang akan nantinya dibagikan kepada fakir miskin anak yatim wanita-wanita janda-janda orang-orang jumpu orang yang tidak mampu yang akan diberikan dan membangun jalan-jalan yang rusak dan membangun negeri seperti istana yang mekah seperti surga keindahannya tidak terang keindahannya tidak ada dari dahulu yang menandinginya di suatu masa nanti iya maksud saya seperti ini dalam bentuk apa itu harta warisan dari leluhur itu banyak bisa berbentuk emas pera uang dan itu semuanya bisa diwujudkan oh bisa wujud nyata gitu benar sekali subhanallah dan sebagian sudah dikeluarkan dan sebagian diwariskan kepada nenek moyang atau leluhur turun-temurun dan masih banyak sekali di suantara ini yang membawa amanah titipan dari beliau sang ratu adil sang genaseh subhanallah jadi ini di zaman ini sudah harta-harta itu sudah dititipkan seperti itu ya zaman dulu kekayaannya sangat luar biasa raja-raja terdahulu berarti berarti sosok satropi nenek itu sosok beliau adalah orang yang kaya raya maksudnya benar sekali sebenarnya sosok beliau seorang wanita biasa tapi punya darah biru atau yang akan mewarisi harta-harta atau semua keilmuan di akhir zaman ini yang belum ada ilmunya di sebelumnya karena beliau sengsap di akhir zaman nanti iya iya terus ini lagi Mbah Arya itu kalau diukur dari masanya pemimpin akhir zaman beliau Imam Al-Mahdi dengan Satriopin ini jauh enggak itu Mbah Arya kalau boleh disampaikan tidak jauh tidak jauh ya Mbah Arya bersikap sekitar sembilan atau sepuluan tidak jauh iya subhanallah karena beliau sang ratu adil atau Satriopin yang mendidik adalah seorang raja-raja dahulu karena beliau masih dalam keturunannya masih ada darah yang mengalir dalam tubuhnya yang nantinya di suatu akhir zaman akan meneruskan perjuangan akan menata karena banyak sekali orang-orang sama sekarang imannya yang lemah banyak sekali kemerosotan imannya akan mengembalikan seperti dahulu ya dan ini lagi Mbah yang ingin kami tahu ciri-ciri dari beliau seperti yang sudah disampaikan selain beliau ternyata di luar bukaan kami beliau adalah sosok perempuan itu barangkali ada ciri-ciri lain yang bisa jeneng sampaikan ke kami ciri-ciri dalam bentuk fisik atau mungkin dari persifatannya yang lebih detail selain keilmuannya yang bisa mengetahui masa lampu dan masa mendatang mungkin bisa dijelaskan ke kami iya dalam segi fisik beliau masih kecil sekarang sudah terlahir dan masih kecil oh sudah terlahir sekarang benar sekali sekarang masih dalam keadaan kecil dan nantinya akan bertemu sesosok wanita yang cantik tapi sederhana jiwa yang susia jiwa yang rendah hati punya jiwa yang mengayomi jiwa yang kesatria jiwa yang bisa dibuat taulah dan jiwa yang akan mengadili di akhir nanti jiwa yang punya akhlak mulia sopan santun dan tadi juga jenengan sampaikan ke kami bahwa nanti sebelum kemunculannya beliau itu banyak orang-orang yang dolim gitu ya dan padahal sebelumnya kan sosok imam al-mahdi itu kan juga meluruskan orang-orang yang dolim apakah setelah masanya imam al-mahdi ada kerusakan lagi atau seperti apa mbak ya benar sekali ada suatu masa nanti seseorang seorang modern orang yang spiritual dari orang-orang yang banyak sekali yang tidak suka banyak sekali orang-orang yang iri banyak sekali nantinya akan banyak pembunuhan astagfirullah banyak sekali nantinya persinaan perajalela astagfirullah orang-orang banyak sekali gara-gara makanan jadi peperangan musuh-musuhan kepada saudaranya sendiri cuma gara-gara perut karena suatu masa akan diuji sama Allah akan didatakan ujian akan kekurangan panggang akan mengalami musim kemarau yang sangat panjang sehingga seseorang banyak sekali fakir miskin banyak sekali orang-orang kelaparan kehausan dan suatu masa nanti banyak sekali pembunuhan cuma gara-gara makanan astagfirullah banyak sekali orang-orang yang tidak pekerja karena tidak ada pekerja semuanya itu prosesnya makannya sehingga didatangkan beliau yang membawa kemakmuran tugas yang sangat berat berarti artinya sebelum kemunculan beliau sosok ratu adil atau satropi meningit itu akan ada keadaan-keadaan yang seperti itu keadaan-keadaan atau peringatan peringatan atau huruara atau kehancuran astagfirullah di muka bumi ini banyak sekali kekacauan kekacauan gunung-gunung meretus banjir kempat bumi astagfirullah ada di mana-mana dan banyak sekali sehingga orang-orang mengungsi dan banyak sekali kematian berarti kemunculan beliau akan dimulai dengan banyaknya bencana di santara ini benar sekali buat apa ditugaskan di muka bumi kalau tidak ada suatu kekacauan atau huruara di muka bumi ini iya masuk akal mbak iya sampun mbak Arya iya terima kasih banyak informasinya mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kami iya ke depan untuk selalu memedekatkan diri pada usboh nolata dihindarkan dari bencana-bencana seperti apa yang amin sampaikan tadi iya sekali lagi terima kasih mbak Arya monggo jenangan kalau mau kembali berbukas kembali kami persilahkan ya saya juga banyak-banyak terima kasih sudah dihadirkan kesini ya sama-sama saya mohon pamit monggo silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati keluarkan kita untuk jangan melihat Allah bersih keluar semuanya salam wabarakatuh salam wabarakatuh alhamdulillah saudara-saudara semuanya proses nudimisasi sudah berjalan dengan lancar dan banyak sekali informasi yang tadi kita dapatkan sungguh sangat ngeri sekali bahwa kemunculan beliau nanti yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat di Nusantara ini ternyata akan diawali oleh banyak bencana untuk itu kami bersih kita panjir dengan semuanya untuk di awal-awal ini lebih selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala memperbanyak zikruwah zikir menyatau subhanahu wa ta'ala berbanyak sholawat dan berbanyak istighfar mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari segala balak bencana musibah yang akan terjadi nanti jadi semuanya mudah-mudahan informasi ini bisa kita jadikan satu pelajaran positif buat kami semuanya ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri wa billahi topiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh